Intro Baris Krim Polri berhasil mengungkap kasus perkara tindak pidana perdagangan orang dengan menggagalkan rencana PT. HKN yang ingin memberangkatkan 48 orang pekerja migran Indonesia. Terdapat enam tersangka yang berhasil diamankan oleh jajaran di Tipidum Baris Krim Polri. Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 25 buah paspor, 25 visa, dan 25 printout etiket. Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri, Kombes Pol Agus Nugroho mengatakan bahwa korban dijanjikan bekerja di beberapa negara sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji Rp1.200 dan mau diberangkatkan secara non-prosedur hari Selasa 29 Oktober 2019 dan Rabu 30 Oktober 2019. Tersangka dijerat dengan Pasal 4 Junto Pasal 10 Undang-Undang No. 21 2007 tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp600 juta. Dan juga tersangka terjerat dengan Pasal 86 Undang-Undang No. 18 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia atau PMI dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda sebesar Rp15 miliar. Ada pun modus operandi dari para pelaku ini adalah kurang lebih sama sebagaimana modus operandi-modus operandi yang terdahulu. Mereka melakukan bujuk rayu kepada keluarga, para calon TNI menjanjikan pekerjaan dengan gaji yang cukup menjanjikan bekerja di Arab Saudi, di Abu Dhabi sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji Rp5 juta per bulan atau sekitar Rp1.200.000. Dari Jakarta, Izan Rizik, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.